Air Sungai Cibala meluap yang merendam puluhan rumah di satu desa, yakni desa Sukanagara, Kejamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sungai Cibala meluap akibat curah hujan yang tinggi mengkuyur wilayah Kabupaten Cianjur. Setidaknya ada puluhan rumah terendam bajir di tiga kampung dengan ketinggian 50 cm, yakni kampung Pos, kampung Kaum, dan kampung Paratak. Kejadian banjir atas luapan sungai ini terjadi tak lama dan juga kini sudah berangsur-surut. Warga yang rumahnya terdampak banjir sudah melakukan pembersihan sisa lumpur dan juga sampah yang tertinggal. Tidak ada korban jiwa dalam luapan sungai Cibala ini, namun hingga saat ini pihak desa dan BPPD Cianjur akan melakukan pendataan ke setiap warga yang terdampak. Warga yang tinggal di bantaran sungai Cibala dihimbau untuk waspada, mengingat intensitas hujan di wilayah Sukanagara masih cukup tinggi. Apakah ada laporan korban, Pak? Korban jiwa, akhirnya tidak ada, Pak. Semua selamat, masyarakat, dan tidak ada laporan kehilangan dari warganya. Pemerintah desa juga menyediakan tempat pengungsian di kantor desa bagi warga yang ingin mengungsi karena ditakutkan terjadinya kembali luapan sungai Cibala. Anggar Yadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat dan itu di sini juga wishapa kami pasang atau kita punya latihan yang dijonah itu. Dan setiap yang masuk ke paduan sibuk-adam akan segera sedang di diri supaya